Intro Guys, kembali lagi bersama kami guys Kami Sekarang akan kulineran guys Di Simpang 3 guys Tempat kulineran kami yaitu Rumah Soto Simpang 3 guys Oke guys, kalian penasaran guys Dimana kulineran kami di Rumah Soto itu guys Oke, ikuti terus keseruan kami ya guys Oh my god Coba Bismillah Kalunya terasa Terus minyak kenyal guys Hah? Berasam guys Inilah yang berasam guys Waow sangat enak guys pokok ya guys, kalian penasaran guys gimana culinaren kami di rumah Soto itu guys oke, ikuti terus keseruan kami ya guys huh living life, everyday, late at night not okay, all I want and I pray, all I need are some better days fuck me, I'm looking in the mirror so foggy, but I've never seen clearer I don't really think anyone can save me and honestly, I'm not really sure I want saving I like to be my own worst enemy there's no risk if you don't try it anything so I'ma just keep buying everything see you in the next life to be a better me okay guys nah hari ini kami bakal makan Soto di rumah Soto ya itu guys, rumah Soto Simpang 3 guys pokoknya guys culinaren kami ini pasti menarik guys soalnya kenapa orang awak lah guys orang awak pasti tau mana itu rumah Soto Simpang 3 guys pokoknya guys masuk jalan jalan marfoyan guys pokoknya di seberang jalan betul guys pokoknya itu wajib ramai guys jadi kita harus untung-untungan juga guys apakah kita bisa dapat meja meja oh meja ya gak mungkin gak mungkin kita makan tegak juga ya guys ya ini ada digest guys oke guys kalau Soto nya pasti ada orang namanya jualan oke kalian penasaran ya guys bagaimana disana guys pilih menaruhin kami rumah Soto Simpang 3 besar jangan lupa like, comment, dan leave out the day bye all i want and i pray i believe in the better days live a night every day late at night not okay all i want and i pray all i need are some better days yeah all i need are some better days cause all i want and i pray i believe in the better days Nah untuk lokasi rumah sotonya Dia rumahan kayak gini Pas banget ya di Simpang 3 Tuh di Simpang 3 Dia di sebelah kiri nih sebelum Lampu Merah Nih rumah soto Rame banget kan Sampai jumpa 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 Jadi kita habis selesai jogging pagi di stadion Kairu Bina Sotion, kita langsung coba kulineran makan soto yang ada di Simpang Tiga. Namanya rumah soto Simpang Tiga guys. Cukup terkenal dan populer di sini. Dan ini ciri khasnya soto guys. Nah guys ini kami pesan soto-sotonya. Jadi ada dua menu soto di sini. Ini ada soto ayam, ini juga soto ayam. Yang ini itu soto daging, yang ini juga soto daging guys. Yuk gimana nih kelihatannya segar-segar banget. Oke guys kita di rumah soto Simpang Tiga guys. Kami memesan hari ini persotuan. Ini kita memesan dua jenis soto. Yang pertama ini soto daging. Soto daging seperti ini guys. Ini dagingnya daging sapi guys. Ini soto daging dan kebetulan yang di sebelah sini adalah soto ayam. Jadi kami memesan dua soto ayam dan soto daging. Oke guys, saksikan terus keseruan kami guys. Yo guys, kali ini kami pesan soto. Jadi aku pesannya soto ayam maknyus. Jadi di dalamnya ini ada ya ayamnya. Ada ayamnya. Terus ada mie pun yang panas-panas. Terus ada kulkunya. Kayak soto biasa nih tampilannya. Tapi gimana sih rasanya? Yuk langsung aja kita cobain ya. Si mie-nya dulu. Oh my God. Coba. Bismillah. 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 Minyak terasa. Terus mie-nya kenyal guys. Minyaknya itu kenyal. Gak kayak mie-nya agak terasa itu. Tapi terasa. Terus kuahnya nih ya. Kuahnya tapi pake nasi. Mantap guys. Recommended. Yang di pakembarung wajib cobain. Kalau suka soto, kalau nggak soto. Di simpang tiga. Oh my guys. Jadi guys menu ku sudah datang guys. Yang aku pesan guys. Ini kebetulan karena tempat kulineran kami ini emang tetap khusus untuk soto guys. Yang buat malu lagi guys. Kayak aku tadi guys. Aku bilang nasi goreng. Rupaya ketawa pelayanya guys. Karena di sini kita tahu juga ini terkhusus soto guys. Karena nama tempat kulineran kita ini adalah rumah soto simpang tiga. Soto ini siapa orang pekan orang pekan orang awak lah. Yang nak tahu rumah soto ini. Oke guys. Langsung aja lah. Karena menu sudah datang. Akan ku cobain. Dimana rasanya soto ayam ini ya guys. Oke. Sekarang kita coba lagi. Oh jadi guys ini sudah di aduk-aduk. Sudah di gauli ya guys. Jadi dah disampur. Jadi kita tengah santap aja bagaimana rasa soto ini. Soto ini aja seperti soto biasa. Tidak tahu rasanya bagaimana. Bisa aja coba in ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Oh rasanya tuh. Kaldu yang khas guys. Ini yang membuat orang tertarik guys. Oke cuapan kedua. Biar makin terasa guys. Ini karena belum ku. Aku mau rasain murni-murni dulu guys. Soalnya aku biasanya pakai cabai atau apa. Sangat enak guys. Stigma guys. Soalnya aku ikuti terus sampai aku habis ya guys. Ikuti terus terus. Oke guys. Tadi tenaga saya full keluar di stadion Kaerugun Nasution. Kita mau coba review soto. Rumah soto simpang tiga yang ada sekarang ini. Jadi. Ini ada soonya guys. Ada togenya. Terus ada. Ini kelihatannya ada bergedel deh. Bergedel. Dan ini kebetulan dagingnya. Dagingnya besar-besar guys. Nih. Bagusnya. Ada juga menggunakan karupo. Warna merah. Merah muda guys. Warna pink. Suswi. Kita coba ya. Ini ya. Sotonya ya. Kita campur dulu dengan nasi. Disini ini memang soto ini yang populer guys. Dan ini sudah terbukti di mana-mana. Sampai ke seluruh Riau sudah tahu. Soto simpang tiga ini sudah lama. Kurang lebih hampir 40 tahun yang lalu guys. Kita coba ya guys ya. Berasap guys. Ini masih berasap guys. Enak guys. Mantap soto-nya guys. Kita coba ya lagi ya. Aman daging ya guys. Ini toginya guys. Bagus guys. Untuk kesumburan bagus. Enak guys. Ini kita makan dagingnya. Makan jauh ya. Menak guys. Menak guys. Oke guys. Hari ini kita mau sikat soto simpang tiga guys. Mantap rasanya guys. Taksikan terus. Segar guys rasanya guys. Wajib coba yang di Pekanbaru kesini. But if I lay down and I play dead and I stay dead. Baby you'll get sick of being the monster. Out of my head under my bed. Think you're something out of my nightmares. Sit me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead. Then when you get bored of killing me. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more. Even when I've been screwed. Dolls full of pins. Piers my heart straight through. I got issues in my head. Siap makan guys. Jadi rasa sotonya. 1 dibanding 10 guys. Aku megang 8 guys. Bikmat guys. Pokoknya yang paling karakteristik. Paling yang terasa ya guys. Dia kaldu nya. Terus yang kedua. Mie nya itu sangat gurih. Oke guys. Jadi. Ini. Aku harus minum teh dulu. Harus siap makan guys. Baru kita lanjutkan ya guys ya. Ikuti terus keseruan kami. Mie nya itu kan. Udah habis. Jadi menurut aku sendiri. Itu ratingnya 9 per 10. Mantap banget. Ratingnya. Sotonya disini magnus guys. Rasanya mantap. Kira-kira berapa nih nilainya. Nilainya 9. Ewanlah enak guys. 9. Terus. Nah. Oke guys. Jadi itu tadi review kami. Makan soto di Simpang 3. Ini makanan soto paling enak guys. Kita sudah review tadi. Rasanya mantap kan. Jadi untuk teman-teman. Yang setia dengan channel saya. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa. Like. Share. Comment. And subscribe. Oke guys. Terima kasih guys. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Masker. Ada terbulan. Nama. Di bawah. Ya I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with thought of chemicals. I bit my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got to build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay Just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me, I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place You wanna love me, well then baby have a taste All the highs and the lows, no you'll never be the same I don't really wanna hurt you but I can't control the pain If you're sticking by my side, maybe we could be okay Okay, okay, maybe you could be the change I need today, I promise that I've never felt this way I really hope that you will choose to stay through all the pain I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you've never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away 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 As you fade away